Halo guys, di video sebelumnya saya sudah sharing tentang cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word Namun ternyata pada saat kita print ataupun kita save sebagai PDF Muncul keterangan error bookmark not defined Nah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan error bookmark not defined seperti ini Yang pertama adalah bookmarknya hilang Yang kedua bisa terjadi karena bookmarknya ini rusak Dan yang ketiga itu karena memang belum diupdate untuk tabel of contentnya Nah, mengapa? Sangat disarankan untuk membuat daftar isi otomatis ini dibuat pada akhir penulisan Agar tidak terjadi error bookmark seperti ini Oke, nah untuk cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya itu bisa kita kembalikan dulu ataupun kita tekan undo Nah, kemudian kita ubah daftar isi yang awalnya otomatis Kita ubah ke daftar isi yang manual Caranya kita blok untuk semua daftar isinya Kemudian kita tekan ctrl, shift, dan f9 Nah, daftar isi ini sudah menjadi daftar isi yang manual Tinggal kita sesuaikan untuk halamannya ataupun Keterangan yang ada di sini secara manual Terus gimana kalau misalkan kita mau tetap mempertahankan agar daftar isi ini tetap otomatis Misalkan, kalau kita membuka halaman awal dan sudah terjadi keterangan error Otomatis kan kita tidak bisa undo ataupun tidak bisa kembali Nah, caranya ya Mau nggak mau kita mulai dari awal atau ulang dari awal Ataupun kita tetap mempertahankan agar daftar isi ini tetap otomatis Nah, caranya bisa kita blok terlebih dahulu Kemudian kita klik kanan Nah, ini yang sering kelupaan kita untuk mengupdate Tabel of contentnya Oke Jika sudah dan ternyata masih banyak yang kurang daftar isinya Kita sesuaikan lagi Seperti kita membuatnya di awal Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan Bisa kalian tonton Misalkan Ini halaman judul Selanjutnya di halaman 2 adalah Pembimbing Persuduhan pembimbing Dan halaman 3 ada pernyataan Caranya Kita bisa masuk ke daftar isi ini Yang masih ada ya Yang formatnya masih ada Kita taruh kursor di sini Kemudian untuk setiap babnya Kita samakan untuk formatnya Kita bisa tekan format painting Kemudian format ini format bab Pernyataan juga masih aktif Terus Bab 1 Ini juga format bab Bab 2 masih ada Dan seterusnya sampai ke bab akhir Tinggal kita update lagi Kita klik kanan Kemudian kita update file Update enter tabel Oke Nah Otomatis Dari persuduhan pembimbing Pernyataan daftar isi Dada Bab 1 ini Ini kenapa Yang muncul hanya bab 1 Karena pendahuluan tadi Ini bisa kita tekan del Kemudian Kita tekan shift Dan baru kita enter Oke Di sini kita update lagi Update file Enter tabel Nah Otomatis pendahuluan Sudah masuk ke sini Tinggal kita rapikan Untuk halaman ini Kita ganti dengan Halaman judul Oke Caranya seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati